Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita hampir semuanya pernah merasakan tentang dengungan Atau suara nyiing Pertanda apa sih ini? Mungkin sebagian orang pernah mengalaminya Dan bahkan ada yang sering mengalaminya Namun siapa sangka Yang berdengung adalah pertanda Oke gengs Jangan lupa subscribe ya Channel Kipranaleu Kalau kalian KPL sejati Tunjukkan eksistensi kalian Hadir! Yai yai Sahabat KPL Apakah kalian pernah merasakan telinga kalian berdengung? Atau suara nyiing Pertanda apa sih ini? Hayo ada yang tau gak? Mungkin sebagian orang pernah mengalaminya Namun siapa sangka Yang berdengung adalah pertanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang rindu dengan umatnya Apakah hal tersebut ini benar adanya? Oleh karena itu Simak ulasannya bersama KPL Tosyah Dan sebelumnya Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe dan tombol loncengnya gengs Karena di bulan Ramadan ini Kita akan membagikan cerita-cerita seputar Islam Untuk menemani kalian semua Menjelang berbuka puasa Simak ceritanya gengs Berjumpa dengan baginda Rasulullah Berjumpa 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 dengan Berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah impian terbesar Sebagian umat Islam Yang ada di dunia Dan mungkin Adalah salah satu kebahagiaan terbesar Yang ada di dalam hidup kita Apabila hal itu benar-benar terjadi Meskipun hanya sebatas mimpi Karena banyak sekali Umat muslim Ingin Mengenal sosok Nabinya Yang membawa Kita Hingga saat ini gengs Tidak seorang pun umat yang tidak ingin melihat wajahnya Menyentuh tubuh mulianya Dan memandang mata mulianya Bahkan Hanya Sekejap Menatap beliau di dalam mimpi Merupakan anugerah terindah Yang pernah diberikan Inilah hakikat cinta manusia Yang sesungguhnya mencintai Allah dan Rasul Adalah hakikat kerinduan dan kecintaan Yang mana Disenangi Allah dan Rasulnya Namun pernahkah kita berpikir Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Merindukan kita Dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Salam atas kalian Wahai penghuni Kuburan Tempat orang-orang beriman Aku insya Allah akan menyusul kalian Aku ingin sekali Berjumpa saudara-saudaraku Mereka para sahabat berkata Wahai Rasulullah Bukankah kami saudaramu Beliau bersabda Kalau kalian Para sahabatku Saudara-saudaraku adalah Mereka orang-orang yang beriman Yang belum ada sekarang ini Dan aku akan mendahulunya mereka di telaga Mereka berkata Wahai Rasulullah Bagaimana engkau mengenali orang-orang beriman Yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu Beliau bersabda Bukankah seseorang Punya kuda yang sebagian kecil bulunya putih Akan mengenali kudanya Di tengah kuda-kuda yang hitam legam Mereka menjawab Ya Beliau berkata Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat Dengan cahaya putih Karena wudhu Dan aku akan menunggu mereka di telaga Hadis riwayat Bukhori Luar biasa gengs Nabi kita gengs Bahkan beliau akan menunggu kita di telaga Untuk menyambut kita Umatnya Ternyata benar Adanya bahwa Rasulullah s.a.w.t merindukan para umatnya Dan beliau sangat ingin berjumpa dengan kita semua Kerinduan Rasulullah kepada kita Secara tegas juga disampaikan oleh Imam Al-Qusayri Dalam kitabnya Ar-Ris Allah Dia mengutip riwayat dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. bersabda Kapan aku akan bertemu para kekasihku? Para sahabat bertanya Bukankah kami adalah kekasihmu? Rasulullah s.a.w. menjawab Kalian memang sahabatku Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku Tetapi mereka percaya kepadaku Dan kerinduanku kepada mereka jauh lebih besar Lantas Apa ada tanda khusus dari Rasulullah s.a.w.t ketika ia merindukan umatnya? Kembali lagi yang pada saat pertama kali saya Sampaikan Apakah kalian pernah merasakan dengungan atau suara Nging Masih banyak orang yang tidak tahu Mengenai fenomena kuping berdenging Mungkin sebagian orang akan berkata Mungkin ada yang bicarain lo Mungkin ada yang ngomongin lo Mungkin ada yang rasa-rasain lo Tapi sahabat Seperti tadi saya sampaikan Lantas apakah ada tanda-tanda khusus dari Rasulullah s.a.w.t ketika ia merindukan umatnya? Sebagaimana kitab Ajis ala Jami'us Sajir Ia menjelaskan telinga yang berdengung Merupakan tanda Rasulullah s.a.w.t memanggil orang untuk mengingatnya Dengan mengumandangkan salawat Sebagai umat yang merindukan Rasulullah s.a.w.t Hendaknya kita selalu mengingat beliau dan mengucapkan salawat kepadanya Bukan hanya ketika telinga sedang berdengung Karena salawat merupakan anjuran kepada kita sebagai umat yang beriman Seperti halnya dijelaskan di dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman Berselawatlah kalian untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran Surat Al-Hajab ayat 56 Mungkin sebagian orang menafsirkan bahwasannya ketika telinga kita sedang berdengung Sebagai tanda buruk Seperti tadi saya sampaikan juga Akan tetapi dikutip dari buku Bahsul Masail Atau Nadatul Ulama Para ulama memandang hal tersebut sebagai tanda baik Dan meminta kepada kita semua Untuk mengingat Rasulullah s.a.w.t Dan mengirimkan salawat kepadanya Nah dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w.t bersabda Jika telinga salah seorang diantara kalian berdengung Maka hendaknya ia mengingatku Mengingat Rasulullah s.a.w.t Membaca salawat kepadaku Dan mengucapkan Zakarallah man zakarani bihoirin Semoga Allah s.w.t mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan Hadis riwayat Al-Hakim Ibn As-Sini At-Tabarani Nah ini juga diungkapkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi Imam Al-Munawi berkata Sesungguhnya telinga itu berdengung Hanya ketika datang berita baik keruh Bahwa Rasulullah s.a.w.t Telah menyebutkan orang atau pemilik telinga yang berdengung Dengan kebaikan di Al-Malah atau Al-A'la Atau majlis tertinggi di Alam Ruh Sahabat Kapels yang beriman Semoga kita dapat mengambil hikmah di dalam ulasan kali ini Dan senantiasa kita menjadi orang yang merindukan dan dirindukan Rasulullah s.a.w.t Dan semoga kelak kita dapat berkumpul semuanya dengan beliau di surganya Allah Serta salawat dan salam senantiasa Allah berikan kepada Nabi mulia Nabi kita yang mulia ini Muhammad s.a.w.t Dan juga baik keluarga beliau Sahabat beliau Bahkan orang-orang yang mengikuti jejak beliau pada hari kiamat Bahkan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat Dan jangan lupa berbagi informasi dengan men-share video ini Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat Saya Al-Fakir Assalamualaikum Wr. Wb